Pakai setengah dosis saja untuk booster, emang bisa? Nirit? Atau gimana? Halo teman-teman, selamat datang di channel kesehatan dokter sasa Omikron mulai naik lagi kasusnya ini ya di Indo ya Terutama mungkin untuk teman-teman yang di daerah Jakarta ya Oleh karena itu teman-teman semua, ayo kita tingkatkan lagi protokol kesehatan dan kita tingkatkan lagi imun tubuh kita ya teman-teman Tetap puas pada, seperti kata pepatah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati Terkait vaksin booster ini ya, pemerintah kan sudah menggratiskan pemberian vaksin booster ya Nah teman-teman, sudah pada vaksin booster belum nih? Terus yang pertama dan yang keduanya atau primernya itu sudah selesai belum nih? Kalau belum, cepat-cepat diselesaikan ya Nah kemudian, ini saya berikan tabel kombinasi jenis vaksin booster yang sudah direkomendasikan oleh Bepom Nah untuk booster ini sendiri, kalau teman-teman sudah menyelesaikan vaksin pertama dan vaksin kedua Dan setelah vaksin kedua itu sudah berjarak 6 bulan Maka antibody-nya itu kan memang akan turun ya Nah setelah antibody itu turun, maka teman-teman harus mendapatkan booster kembali Nah pilihan boosternya itu sekarang tuh ada banyak ya Jadi pemerintah pun menyediakan beberapa jenis vaksin booster Jenisnya macam-macam Dan dosisnya pun juga ternyata ada yang full dose, ada yang half dose Mengapa begitu? Ya tentunya memang ada penelitiannya bahwa Memang meskipun setengah dosis saja Tetap menimbulkan reaksi sistem imun di tubuh kita itu tetap sama, tetap tinggi Itu karena sudah yang vaksin booster ya Dan juga dengan setengah dosis, maka harapannya jumlah orang yang bisa di booster itu akan lebih banyak lagi Karena kan cakupannya jadi lebih luas Nah kemudian ada yang namanya itu vaksin homolog dan heterolog Nah itu apa? Jadi mudahnya kalau teman-teman waktu vaksin yang primernya Jadi vaksin pertama dan vaksin keduanya itu vaksin A Misalnya Sinovac gitu ya A Nah yang homolog maka teman-teman itu boosternya juga dengan vaksin Sinovac Itu yang full dose Nah tapi kalau yang dinamakan booster heterolog Teman-teman itu mendapatkan bisa pilihan yang lain Bisa Moderna, bisa Pfizer, bisa AstraZeneca Dan dosisnya itu yang setengah dosis Nah pilihan itu memang bisa teman-teman pilih Tapi kalau saran saya ya teman-teman ya Apapun yang ada di layanan kesehatan saat teman-teman mau booster Lebih baik teman-teman segera ambil saja Karena daripada teman-teman harus menunggu lebih lama lagi Namun ternyata antibody-nya udah kadung terlalu lama Turun sehingga nanti bisa beresiko terkena varian Omikron ini ya Nah memang sih varian Omikron ini menurut beberapa ahli di dunia Itu sudah dikatakan tidak berbahaya Jadi umumnya lebih ringan gejala yang muncul itu tidak separah seperti Delta ya Namun tetap saja ada pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya sangat rendah Juga bisa mengakibatkan kesakitan yang panjang Bahkan bisa juga mengakibatkan kematian ya Dan teman-teman tidak mau tentunya untuk terkena long covid ya Jadi daripada kita sampai harus terkena long covid itu Lalu kemudian juga bisa menularkan ke orang lain Lebih baik kita waspada Jadi kita juga segera vaksin booster itu ya teman-teman ya Juga tentu saja selain vaksin booster Teman-teman harus memperkuat sistem daya tahan tubuh teman-teman sendiri Jadi memang Tuhan kan sudah menciptakan tubuh kita itu sebenarnya sangat hebat ya Jadi ada yang namanya itu sel imun Jadi ada sel darah putih, sel limfosid, lecosid, kemudian sel natural killer Yaitu yang pertahanan di tubuh kita ketika ada infeksi baik bakteri, jamur maupun virus ya Nah itu semua sebenarnya bisa melawan berbagai macam virus bakteri itu Asalkan tentunya mereka si sistem daya tahan tubuh itu optimal Nah bagaimana supaya optimal tentunya teman-teman harus menjaga nutrisi dengan baik Jadi makannya itu harus teman-teman perhatikan ya Perhatikan terutama yang mikronutriennya Jadi kan kalau makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak itu ya Nah itu teman-teman pasti tentunya setiap hari sudah mendapatkannya Nah mungkin yang teman-teman belum mendapatkan secara optimal itu yang mikronutrien itu Nah mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral itu banyak kan di buah-buahan dan sayur-sayuran Oleh karena itu teman-teman harus di masa sekarang ini Terutama mengonsumsi banyak sayuran dan banyak buah-buahan ya teman-teman tentunya Terus juga teman-teman harus perhatikan supaya istirahat yang cukup Karena istirahat yang kurang itu memang bisa menurunkan daya tahan tubuh teman-teman ya Terus juga teman-teman harus perhatikan juga untuk tidak stres ya Jadi kalau stres itu memang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita Karena hormon kortisol atau hormon yang dikeluarkan saat seseorang itu stres Itu memang fungsinya itu menekan si sel ekosit, sel sel lemfosit itu ya Jadi ketika hormon stres dikeluarkan oleh tubuh kita Otomatis sel darah putih yang tadi itu akan rendah Dan sehingga tidak mampu lagi melawan segala macam penyakit Nah jadi teman-teman sudah kira-kira paham ya Kenapa vaksin booster itu sekarang digratiskan oleh pemerintah Pemerintah itu ingin supaya kita semua masyarakatnya sehat dan tidak sampai harus terkena covid yang varian omikron ini ya Oke kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai booster vaksin covid atau mengenai hal apapun Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Video ini kemudian juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax